Intro Warga Kendal Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang licor beton dan dipendam dalam bak sebuah rumah di Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Pengukapan kasus ini bermula dari tersangka yang sebelumnya tertangkap oleh Polres Kendal Polda Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan beberapa waktu yang lalu. Kapolres Kendal AKBP Adi Wijaya melalui kaset reskrim AKP Aris Munandar menjelaskan kasus ini bermula dari pelaku DP, warga desa Kaligading, Kecamatan Boja yang menjemput korban Fitria Anggeraini ke rumahnya di desa Tanggulangit, Limbangan. Kemudian korban diajak ke rumah pelaku dan di rumah inilah terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Karena kesal, kemudian korban dijerat menggunakan kain di bagian leher hingga korban meninggal dunia. Setelah mengetahui korban sudah meninggal, lalu oleh tersangka dimasukkan ke dalam bak mandi yang selanjutnya ditutup pasir dan cor beton untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, sudah seorang tua korban menutupkan bahwa putrinya waktu itu, tanggal 16 Februari 2018, dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Namun sejak saat itu anaknya belum juga kembali ke rumah. Dari Kendal Jawa Tengah, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!